Pembatasan Sosial Berskala Besar Ditemui usai memberikan Bansos Jawa Barat secara simbolis di Garut, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan sebelum PSBB hampir 40 kejadian per hari. Tapi setelah PSBB di Bodebek dan Bandung Raya, angka kejadian COVID-19 semakin menurun. Apalagi setelah diberlakukannya PSBB Jawa Barat, di sebagian wilayah tidak ada peningkatan kasus sama sekali. Karena itu UU menyatakan PSBB Jawa Barat tidak akan diperpanjang. Setelah adanya PSBB di dua wilayah, seperti halnya di Jebutabek, Bandung Raya agak menurun. Kemudian setelah PSBB di tingkat Kabupaten Provinsi ini, semakin melambat. Bahkan ada beberapa hari sampai nihil, tidak ada yang kena. Termasuk juga Kabupaten Garut ini saya, ya 16 hari, ya tetap seperti itu tidak ada penambahan. Jadi saya kepada Pak Bupati ini sangat luar biasa. Kemudian juga nanti setelah ini akan ada pemetaan yang tadi saya sampaikan. Jadi diperpanjang juga tidak ada artinya, karena memang sudah dianggap ada manfaat dari PSBB ini. UU pun menegaskan jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat terbilang lebih rendah daripada provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali, berdasarkan perbandingan dengan jumlah penduduk Jawa Barat. Sementara itu, Bansos Provinsi Jawa Barat sudah dibagikan ke 27 kabupaten dan kota, kecuali Sukabumi. Menurut Kepala Regional 5 Pos Indonesia, HLICT H5, terjadi keterlambatan penyaluran Bansos di Garut dan Sukabumi karena adanya pembaharuan data penerima. Pihaknya pun menargetkan semua Bansos di Kabupaten Garut selesai disalurkan dalam 10 hari. Ya itu tadi yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Bogum, hambatannya itu karena pendataan. Jadi data yang kami terima dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ketika turun ke bawah untuk disalurkan, mereka melakukan pendataan, kemudian di pairing. Setelah itu kelihatan ini tidak bisa karena ini sudah mendapatkan bantuan lainnya, bahkan tidak boleh double. Nah oleh karena itu pengolahan data pun agak lama, karena harus kami sampaikan lagi ke Dinas Sosial Provinsi untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Di Kabupaten Garut, 47.983 RTS jalur DTKS dan 47.751 RTS non-DTKS yang menerima Bansos Provinsi Jawa Barat. Pihak PT. POS pun menurunkan 30 orang pengantar berkolaborasi dengan ojek daring, ojek pangkalan, dan mobil antaran untuk penyaluran Bansos tersebut.